Halo guys, di video kali ini kita akan membahas Base Club Manager lagi dan ini sudah barusan aku habisin satu musim dan ini masih di divisi regular 17 ya sekarang sudah masuk regular 17, bentar lagi pro player dan kali ini aku lagi membutuhkan pemain-pemain baru jadi biasanya kan kalau sudah para suhu-suhu itu nyuruhnya kita simpan pemain yang bintang 6 sama bintang 7 kita gunakan bintang 5 dulu sampai ke level yang lebih tinggi lagi cuman aku disini gak terlalu ngikutin cara itu jadi aku cuman ya aku natural aja nyoba natural aja jadi pemain mana yang harus diganti ya aku ganti kalau enggak ya kalau masih bisa bermain ya aku mainin gitu kalau misalkan pemain udah mulai ujur umurnya ya aku siapin untuk regenerasinya guys misalkannya ujur ada 3-4 yaudah cuman 3-4 itu aja yang aku siapin yang lain enggak aku enggak harus milih umurnya itu biar sebaran gitu biar secara aku enggak jadi ya mana yang bisa dimainin ya aku mainin yang enggak ya harus diganti aku ganti gitu aja contohnya kali ini aku mau nunjukin ke kalian bahwa pemain ku tadi sebenarnya udah aku sortir-sortir sih sebagian udah aku retire lagi dan ini masih ada yang umur 31 ya disini aku short ke umur paling tua dulu ada umur 31 ini untuk pemain yang tersisa dan pemain dengan umur 31 30 ke atas lah pokoknya ya itu udah diwanti-wanti harus nyiapin harus disiapin generasinya generasi selanjutnya ya penggantinya lah kayak gitu jadi disini aku butuh RB-LB tapi karena aku masih punya pemain yang agak mudah untuk LB-RB-nya nah ini dia LB-RB ada Amafi sama Ricardo Pereira umurnya masih 25 ini masih jangka panjangnya masih bagus dan yang tua itu 31 sama 30 ini masih bisa dipakai untuk cadangan guys cadangan sesekali aja dimainin buat ganti misalkan pemain yang mudah tadi staminanya habis kita bisa pakai pemain ini jadi ini masih bisa untuk dilanjutin tidak harus diregenerasi cuman yang harus kita siapin disini adalah satu dmf dmf sebenarnya untuk si dmf ini si michael morino ini kan karakternya itu early ya guys bisa dilihat di sini dia itu karakternya early nah early ini dia udah waktunya turun guys jadi di umur kemarin itu pantesan aja kok udah turun ya turun naik turun naik gitu ya udah berarti ini harus disiapin regenerasinya guys aku siapin aja dulu untuk yang ini guys karena si Barkley sama Arrenges ini bisa main cuma umurnya sudah 30 jadi kita harus siapin siapinnya itu dari sekarang dari umur 30 karena nanti kita akan harus masa peminjaman dulu habis itu harus dilatih dulu jadi ya kemungkinan dua musim baru bisa dimainin secara reguler ya guys Oke jadi kita membutuhkan cmf ada dua ya di sini cmf untuk ngantiin Barkley sama Arrenges sebenarnya aku cmf yang lain ada bentaleb cuman ini baru-baru aku dapetin ini tadi pemain yang habis masa kontra aku ambil ada bentaleb cuman itu doang selanjutnya ada ilikik cuman ilikik ya dia kan amf posisinya beda ya jadi aku membutuhkan nah ini ada strotman sebenarnya tapi dia juga baru balik dari masa peminjaman guys jadi harus dilatih dulu sementara ya nanti kita masih mainin si Barkley sama Arrenges ini dulu sementara sambil menunggu proses peminjaman cmf yang berikutnya guys ya tadi aku butuh cmf2 sama mana ya cmf2 sama keeper kayaknya keeper masih bisa beberapa tahun lagi ya karena ini eh developnya itu jenisnya slow ya jadi masih bisa dipakai untuk tiga umur 32 itu masih bisa dipakai guys 32 itu masih bisa dipakai 32 33 itu masih bisa sekarang masih 29 jadi masih masih 4 tahun lagilah maksimal ini masih aman mungkin dua musim lagi baru aku regen dan untuk membutuhkan itu kita harus beli pemain guys disini aku sudah punya berapa itu 452 poin dan kebetulan ada spesial trade scout nah ini keren diangat ini ini 200 ya langsung aja kita acus guys langsung kita acus klik kita milih keeper apa striker ya guys aku bingung sih wow pilihannya ada empat doang GKDF MFFW ya udah MFF aja Scott case dapat apa kira-kira ya semoga dapat Messi Messi semoga juga ikut kesini Aduh dapatnya jelek ternyata Hai dapat bintang tujuhnya dua bintang enamnya satu cek aja enggak kenal enggak kenal enggak kenal enggak ada yang kenal Lucas Digny oke Hai wuuh dapat Franky di Jong ini Messi semoga wuuh dapat Kai Hevert pemain yang dicari-cari ini bagus ya cukup puas Oke disini kita dapat pemain yang lumayan ya Oke habis itu harganya masih 200 lah kalau masih aku beli lagi nih Oh langsung 300 ya Oke disini ada Spanish Liga sekalian aja aku beli ya guys Spanish Liga ini lumayan hampir kayak tadi langsung aja kita acus semoga Messi ikutan di squadlist kali ini bismillahirrahmanirrahim bintang enam dapat dua sama kayak tadi guys Hai ketor Fernandes keeper Oke dapat Saul dari Atletico fast quest siapa ini enggak kenal untuk dia ya namanya Spanyol ya Wah dapat Atletico lagi Karasko Santimina Celta Vigo Hai weh dapat Atletico terus Sevilah yang ini siapa Hai Cesar Rodriguez James Rodriguez ini Messi Karim Benzema dong Oke Benzema udah pernah dapat sebenarnya ya udah dapat lagi ini ada masih 50 poin lagi guys apa kita sekalian beli ya dapat pemain jenius satu ya sekitar sekalian aja lah kita Hai scot disini ya pemain jeniusnya mana tadi kok kita klaim dulu ya kayaknya Hai kayaknya kita klaim aja dulu Hai nah lalu kita ke kontrak lagi kita klaim pemain jeniusnya nah oke dapet siapa menurut semoga Messi Incaranku itu selalu Messi Messi Aduh bintang enam Siapa ini Portus Enggak kenal hai 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 lah enggak jenius banget ini kayaknya sih PSCM Hai 21 pemain tambahan di scotlist ku dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah yuk kita diskusi enggak usah saling membully Makasih sudah nonton dan bye bye Hai Terima kasih.